Pemirsa Komisi Pemerintahan Korupsi kembali memeriksa Amir Mirza Hutagalung tersangka suap pengelolaan dana jasa pelayanan rumah sakit umum daerah Kardinah, kota Tegal, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Julita Talambanuan dan juga juru kamera Dwi Nanto dari gedung KPK Jakarta. Ya Julita, apa yang ingin didalami KPK dalam pemeriksaan Amir Mirza saat ini? Ya, sakti pemeriksaan Amir kali ini adalah untuk melengkapi berkasnya sebagai tersangka kasus korupsi proyek rumah sakit Kardinah, kota Tegal. Amir tiba di gedung KPK tadi sekitar pukul 10 pagi dan pemeriksaan hingga saat ini masih berlangsur. Di mana Amir hingga kini masih menjalani pemeriksaan adalah untuk dapat menggali lagi apakah masih ada yang terlibat terkait dengan kasus ini. Amir sendiri telah ditangkapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak akhir Agustus selalu dalam operasi tangkap tangan. Ia ditangkap bersama dengan wali kota Tegal, Siti Masita Suparno. Amir merupakan pengusaha yang menerima suap sebesar 5,1 miliar rupiah terkait dengan proyek rumah sakit Kardinah, kota Tegal. Selain itu, KPK menduga Amir juga terlibat dalam sejumlah proyek pemerintah kota Tegal yang ia terima dalam rentang waktu dari Januari hingga Agustus 2017 sehingga inilah yang masih akan didalami oleh penyidik KPK.